Sidang kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan atas terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa kurungan penjara selama 8 tahun. Erayani alias Ahnaf Arafif terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada 27 Juli 2022 di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Alex Pasaribu, Erayani dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Jambi 8 tahun kurungan penjara. Dalam tuntutan penuntut umum, Erayani dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 93 Junto Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Beberapa hal yang cukup memberatkan terdakwa adalah keterangan ahli kemendikti dan saksi korban dan keluarga korban. Untuk diketahui perkara ini berawal pada tanggal 31 Mei 2021, terdakwa berkenalan dengan NA yang mengaku sebagai laki-laki bernama Ahnaf Arafif yang berprofesi sebagai dokter namun belum praktik dan siap menikahi NA. Pada saat menggelar pernikahan, terdakwa menggunakan gelar akademik pada surat keterangan nikah serta dicantumkan pada paperback dan souvenir pernikahan. Terima kasih telah menonton!